Heboh siswi berprestasi di SMA N8 Medan tak naik kelas, imbas diduga ayahnya laporkan Pungli Kepsek. Heboh siswi SMA Negeri N8 Medan bernama Maulid Zasari Febrianti tidak naik kelas diduga karena usai sang ayah melaporkan pihak sekolah terkait Pungli ke polisi. Coki Indra ayah siswi itu datang ke sekolah protes atas keputusan tersebut pada saat pembagian rapor. Dirinya menduga anaknya dinyatakan tidak naik kelas buntut dari laporannya ke polisi terkait dugaan kasus Pungli dan korupsi yang dilakukan kepala sekolah. Padahal berdasarkan keterangan Coki, anaknya yang duduk di kelas 11 Mia 3 itu memiliki nilai bagus. Tetapi alasan sekolah memutuskan Maulid Zas tinggal kelas karena absennya yang banyak. Sebelumnya saya pernah melaporkan kepala sekolah atas dugaan kasus korupsi dan Pungli. Karena saya nggak mau berdamai sama dia, jadi dugaan kami karena hal itu dibuatnya anak saya tinggal kelas, tapi alasannya karena banyak absen. Ujar Coki, dikutip dari tribun-medan.com, bahkan nilai rapor siswi tersebut melampaui kriteria ketuntasan minimal. KKM, baca juga. Nasib Afif Maulana pelajar SMP di Padang, seperti di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan prakarya contohnya, siswi tersebut mendapat nilai A. Namun di rapor tertulis jelas jika Maulid Zas tinggal di kelas 11. Dengan catatan dari wali kelas untuk meningkatkan prestasi dan mengurangi absennya, Maulid Zas mengaku dirinya sudah tiga kali dipanggil kepala sekolah menanyakan prihal bapaknya. Diketahui, sebelumnya Coki pernah melaporkan kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan atas dugaan pungutan liar. Laporan itu juga dibuktikan dengan balasan dari Polda Sumut lewat dikeluarkannya surat pemberitahuan perkembangan Dumas yang terbit pada 5 April lalu. Coki mengungkapkan kekecewaannya dengan pihak sekolah. Ia sempat menyinggung jika anaknya membayar uang SPP secara penuh, alias tidak mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp35.000 per bulan yang ditujukan untuk orang miskin.